Mencintai dokter tampan, bab 13, Anson Aerin memekik kaget, karena Anson sengaja berdiri di depannya hingga terkena tam RN keras mamanya Bunyi tam RN itu kuat, Aerin refleks memegangi tangan Anson dan menatap wajahnya, khawatir pada pria itu Suasana yang hening berubah gaduh Manager restoran itu sampai datang menegur namun mama Aerin sudah sangat marah Tak mau berpindah dari situ Pandangan Sean jatuh ke Anson dan Aerin Ia masih ingat kalau pria yang kena temep R tersebut adalah salah satu dokter di rumah sakit tempatnya dirawat beberapa hari yang lalu Dari gerak-gerik mereka, hubungan keduanya tak seperti hubungan biasa Sean melihat cara tatap dokter laki-laki itu ke Aerin, begitu pun sebaliknya Sean memaksakan seulas senyum Sepertinya dia sudah terlambat Orang tua Anson sampai Profesor Dartan pun ikut keluar karena kegaduhan yang terjadi Mereka kaget melihat Anson dan Aerin di sana Namun saat melihat siapa orang yang berselisih dengan istrinya ke sana Itu orang tua Aerin, aku pernah cerita tentang hubungan mereka padamu Ujar Profesor Dartan Mereka pun hanya melihat dari jauh Kau siapa? Jangan mencampuri urusan pribadi saya dan putri saya Kata wanita yang berstatus sebagai mama Aerin itu penuh penekanan menatap Anson Ia tidak ingat wajah lelaki itu lagi, mungkin pengaruh mereka tidak bertemu sudah terlalu lama Aerin adalah gadis yang saya cintai, tante jangan pernah paksa dia lagi untuk bertunangan dengan laki-laki yang tidak dia cintai Mulai sekarang saya tidak akan pernah membuatnya disakiti oleh siapapun lagi, termasuk orang tuanya sendiri Balas Anson tegas, lalu melirik Sean yang berdiri di belakang sana Orang tua Sean memandangi orang tua Aerin Apa-apaan ini, putri kalian sudah punya kekasih tapi kalian malah sengaja menerima perjodohan ini Papa, Sean, ayo pergi saja dari sini Kata mama Sean merasa dibohongi dan tersinggung Sean tidak banyak berkata-kata Ia menuruti sang mama berbalik keluar bersama papanya Kamu lihat sekarang Aerin Kamu bikin malu papa dan mama kamu Kali ini papanya ikut menyalahkan Anak tidak tahu diri kamu Jangan pulang selamanya Kami tidak sudi punya putri pembangkang seperti kamu Ayo kita pergi dari sini saja papa Timpal mamanya menatap putrinya dengan sini selalu keluar meninggalkan Aerin dan Anson Dari ujung sana, keluarga Anson dan guru Aerin merasa heran sekaligus gram Aneh sekali, mereka benar-benar orang tua kandung Aerin Kenapa sikap mereka jahat begitu sih? Ucap Amalia gram Kasihan kak Aerin Tambah suya Ayo masuk Jangan biarkan Aerin tahu kita melihat perselisihannya dengan orang tuanya Dia pasti sedih Dia pasti sedih Ucap Profesor Dartan seolah sangat memahami muridnya Mem, biarkan Anson menenangkannya dulu Tambah merjewis Mereka pun kembali masuk ke dalam Aerin tertawa hambar Dia merah sangat sedih karena sikap orang tuanya Jangan pulang selamanya Kalimat itu sungguh membuat hatinya terasa begitu sakit Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa memaksa orang tuanya menyayanginya seperti dulu lagi Sesaat kemudian ia merasa tangannya digenggam Ia menatap Anson Kau tidak apa-apa Aerin memaksakan seulas senyum sembari menggelengkan wajahnya Genggaman Anson makin erat meremas jemarinya Wajahmu bagaimana? Perih Giliran Anson yang menggeleng Ayo kuantar pulang Gumam pria itu Kemudian Aerin menggeleng lagi Aku tidak ingin membuat guruku dan bibi Ralin khawatir Ucapnya Tapi aku khawatir padamu Biarkan aku mengantarmu pulang Kamu lebih baik istirahat Hari ini kamu sudah terlalu capek Mem Aku akan menelpon mereka nanti Bilang kalau kita sudah pulang lebih dulu Tidak Anson Gadis itu menolak lagi Jangan keras kepala Aerin tertawa pelan Aku benar-benar tidak apa-apa Hal seperti ini sudah biasa terjadi padaku Akan membaik besok hari Jangan khawatir Ayo balik ke dalam Orang tuamu dan guruku pasti sedang menunggu kita Aerin tetap bersih Aerin tetap bersih keras Anson membuang napas kasar Tanpa pikir panjang dia pun menggendong Aerin Membawa gadis itu keluar dari restoran Tidak peduli dengan pandangan orang-orang Aerin terlalu keras kepala Kemungkinan karena sudah terbiasa disakiti Kalau lama-lama dibiarkan Kebiasaan buruk tersebut akan berubah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan Anson tidak akan membiarkannya Anson, turunkan aku Aerin berontak Tapi Anson tidak peduli Ia memasukkan Aerin dengan ke dalam mobil Duduk di situ Jangan melawan kalau kau tidak mau aku berbuat heboh disini Ancam Anson Aerin terdiam Ia melotot ke Anson Ancaman apa itu Dasar gila Tapi dia mengakui keberadaan Anson di sampingnya Membuatnya perlahan lupa dengan perkataan orang tuanya tadi Setidaknya untuk sementara Nah, diam begitu anak manis Kalau patuh begini kan kau sangat manis seperti kucing peliharaan suya Anson tersenyum menepuk-nepuk pelan kepala Aerin Pria itu sudah masuk dan duduk di bangku sopir Aerin melemparkan tatapan sebalnya ke pria itu Enak saja dia disamakan dengan kucing Ia tidak sadar kalau Anson sedang mencoba mengalihkan dia dari pikiran sedih terhadap orang tuanya Kap, Anson bahkan tidak segan-segan memberikan sambaran ringan di BBR Aerin Ia sudah tahu kalau gadis itu masih ada rasa padanya Andrea yang mengatakannya Aerin sama sekali tidak tahu kalau kemarin dia diam-diam menghubungi Andrea Awalnya Andrea memang tidak mau cerita Namun Anson punya caranya sendiri Meskipun Andrea tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada Kyle dulu Sebagian cerita Aerin di masa kuliah dan mantan pacarnya Andrea tahu Andrea cerita semuanya ke Anson Karena pria itu sudah berjanji akan menyembuhkan penyakit hati Aerin dan membuat gadis itu bahagia Andrea percaya pada Anson Ketulusan laki-laki itu terlihat jelas di matanya Dan Andrea yakin Anson bisa menyembuhkan Aerin Karena Aerin masih mencintai pria itu sampai sekarang Hanya saja Aerin ingin melihat apakah Anson betul-betul tulus atau tidak Jadi ia ingin pria itu mengejar-ngejarnya dulu Andrea juga bilang begitu Anson tertawa kecil saat melihat Aerin melotot lebar padanya Biasanya kalau seorang perempuan tidak suka dengan laki-laki yang kurang ajar menyambar mereka secara paksa Perempuan tersebut akan merasa jijik, membenci si laki-laki ataupun ketakutan Tapi Aerin tidak Gadis itu melotot kesal Tapi bukan rasa jijik yang Anson melihat di matanya Lebih ke malu Ya, Anson melihat wajah merona Aerin karena malu Pria itu tersenyum Kenyataan akan Aerin yang masih mencintainya sampai sekarang membuatnya sangat bahagia Ia bahkan ingin menikahi gadis itu secepat mungkin Agar Aerin tidak kabur-kabur darinya lagi BBR mu manis Aku tidak tahan ingin menyambarnya Ujar Anson Disusul dengan pukulan kecil dari tangan Aerin Dasar mesem Empat gadis itu Anson yang sudah siap-siap menghidupkan mesin mobil terhenti dan melirik gadis di sebelahnya Pria itu menyeringai Wajahnya ia dekatkan ke depan wajah Aerin dan berbisik pelan Kau ingin tahu mesem yang sebenarnya seperti apa Gumamnya serak Tatapannya amat menggoda Aerin menelan salifanya Keduanya saling bertatapan lama Tatapan dan suara Anson begitu menggoda Dede Aerin bergerak naik turun DR heni mengalir begitu cepat Ia bisa merasakannya Saat dia ingin memalingkan wajah Anson menangkup dagunya membuat gadis itu mendonga menatapnya Sampai kapan kau akan menghukumku Aku tahu kau masih mencintaiku Memangnya kau bisa tahan tiap kali aku menggodamu seperti ini Kata siapa aku masih mencintaimu Elak Aerin cepat Anson tersenyum Memangnya tidak Tanyanya Mengelak saja terus Lagi pula tidak akan mempan padanya Dia punya seribu cara Lalu wajah Anson turun dan sekali lagi memberikan sambaran di BBR Aerin Kali ini bukan sambaran pria itu menyambar BBR bawa Aerin dengan penuh perasaan yang dalam Aerin awalnya kaget Ia ingin mendorong tubuh Anson menjauh Tapi tidak bisa Tenaganya seolah ikut melemah saat mendapatkan sesuatu yang membuat Dede Ni bergemuruh Akhirnya Aerin membiarkan dirinya tidak berdaya dalam sambaran lelaki yang tengah menyambar dirinya Anson sudah terbawa suasana Tak mampu berpikir lagi Sambarannya semakin indah dan syahdu Aerin pun merasa BBR-nya sudah membengkak akibat Tapi dirinya tidak mampu menolak godaan syahdu lelaki Tampan itu Aerin masih malu-malu Tak ada gerakan sedikitpun darinya untuk membalas sambaran Anson Mungkin sudah hampir 5 menit Anson menyambarnya tanpa ada balasan Lalu sambaran pria itu terlepas Anson menatap Aerin lekat Sebelah tangannya membelai pipi kanan Aerin Parkiran ini sepi dan gelap Anson yakin tidak ada yang melihat mereka Dia masih belum puas menyambar gadis itu Jemarinya menyapu-nyapu pipi Aerin Menatapnya lekat-lekat Balas sambaranku Gumamnya serak Lalu pria itu menempelkan keningnya dengan kening Aerin Hidung mereka bahkan bersentuhan Keduanya sangat intens malam ini Berbeda dengan Anson yang sangat mendamba Dan ingin memiliki Aerin sepenuhnya Aerin malah malu bukan main Degup jantungnya berdebar-debar seperti mau meletka Ia tahu apa maksud perkataan Anson Pria itu mau dia membalas sambarannya Bagaimana ini? Aerin tidak berpengalaman Dia juga malu Sangat malu BBR-nya serasa tebal Tapi Anson masih menginginkan sambaran balasan darinya Tidak Dia harus mencari cara agar lolos dari pria itu Lalu dengan bodohnya gadis itu malah pura-pura pingsan Kepalanya bersandar di kursi mobil dengan kelopak mata yang bergerak-gerak Suasana hening Anson belum bicara apapun hanya menatap gadis itu Ia mengulung senyumnya karena tingkah lucu Aerin Gadis itu pasti sangat malu sampai pura-pura pingsan segala Baiklah, aku akan menemanimu bermain baby Aerin, baby, kau kenapa? Pria itu sengaja menepuk-nepuk kuat pipi Aerin Dalam hati Aerin mengutuknya tapi gadis itu tetap bertahan dalam kepura-puraannya Anson tersenyum lebar Kemudian pandangannya jatuh ke gaun selutut Aerin yang sedikit terangkat Membuat kaki mulusnya terekspos Anson mengerling nakal Mari lihat sampai mana kau akan bertahan Lalu tangannya dengan perlahan menyentuh kaki itu Matanya tak lepas dari Aerin Aerin sendiri kaget ketika merasakan jemari besar Anson menyentuh kakinya tidak bergerak Masih diam di sana Aerin mencoba bertahan sambil merapalkan doanya dalam hati Agar Anson tidak melakukan tindakan gila Namun entah kenapa Aerin merasa tidak takut ataupun jijik Padahal saat berpacaran dengan Din dulu Ia bahkan tidak pernah membiarkan Din menyambarnya karena dia jijik Aerin selalu menghindar saat Din mulai berdekatan padanya Sedang pada Anson Mata Aerin langsung membuka lebar ketika merasakan tangan Anson mulai bergerak dan merambat pelan naik ke atas Gerakan tangannya begitu sensual hingga Aerin merasa geli Sekaligus merasakan getaran cinta dan rasa syahdu yang menjalar dalam tubuhnya Ia cepat-cepat menahan tangan Anson agar tidak masuk lebih atas Anson, kau gila Serunya malu Seringean kecil terpampang jelas di wajah Anson Bagaimana, masih ingin bermain Ayo pura-pura pingsan lagi Kata Anson dengan alis bergerak naik turun menatap Aerin Gadis itu terdiam Ya ampun, dia ingin menghilang saja dari muka bumi ini gara-gara malu setengah empty Pria di hadapannya pun tertawa Baiklah, baiklah Aku tidak akan menggodamu lagi Aku memang ingin menyetuhmu lebih Tapi sekarang bukan waktunya Kata Anson lalu mengusap BBR Aerin memakai ibunya singkat Kemudian menyalahkan mesin mobil meninggalkan area parkiran restoran tersebut Tidak lama setelah mengantar Aerin Anson langsung disuruh pulang Padahal Anson masih ingin bersama-sama dengan gadis itu Ia ingin bersikeras tinggal untuk menemani Aerin Sayang sekali panggilan dari rumah sakit berdering terus mengharuskan dia ke sana Akhirnya dengan terpaksa Anson pamit pergi Setelah memastikan kondisi Aerin akan baik-baik saja ketika dia pergi Aerin pun langsung membersihkan diri dan tidur Hari ini dia terlalu kelelahan Belum lagi saat teringat sikap papa dan mamanya yang sudah tidak menganggapnya anak Paginya, ketika Aerin terbangun dari tidurnya Ia cepat-cepat mandi dan cepat-cepat ke bandara Jadwal penerbangan gurunya dan Bibi Ralin adalah pagi hari Jadi Aerin harus segera ke sana kalau tidak mau ketinggalan bertemu mereka Bibi Ralin Gadis itu berseru kuat ketika melihat pasangan suami istri berdiri di lobby Sayang, kenapa baru sampai sih? Kamu ketiduran Jangan tanya lagi ma, gadis nakal ini memang suka bermalas-malasan Sambung Profesor Dartan Aerin tertawa Lalu mendekat pada gurunya Yang penting aku tetap datangkan guru besarku Huff Profesor Dartan sengaja membuang muka Aerin saling bertukar pandang dengan Bibi Ralin lalu tertawa Terkadang pria tua itu memang sering bersikap begitu pada Aerin juga istrinya Sesaat kemudian terdengar pengumuman keberangkatan ke negara tujuan pasangan suami istri tersebut Mereka harus segera melakukan check-in Sudah waktunya Aerin Bibi dan gurumu pergi dulu Jaga dirimu baik-baik ya Mereka kembali berdekapan Bibi dan guru juga Aku akan rajin menghubungi kalian Awas kalau kau sampai melupakan janjimu Ancam gurunya galak Aerin tertawa lagi Kalau kamu dan Anson sudah menentukan tanggal pernikahan kalian Jangan lupa langsung hubungi kami Kami akan segera terbang kembali ke sini Bibi Ralin menambahkan Perkataan Bibi Ralin pun sukses membuat Aerin terkejut Aku menikah dengan-dengan Anson Ia menatap mereka terheran-heran Pasangan suami istri di depannya saling menatap Bukan begitu Anak itu sampai memaksa papanya Menghubungi kami agar bisa datang ke sini Untuk mencegah supaya kau tidak mengundurkan diri Dia juga yang menyusun strategi Agar kau bisa memimpin operasi besar itu Operasi yang awalnya adalah tanggung jawabnya Untuk memimpin Satu hal lagi Anak itu bilang pada kami Kalian saling mencintai Tapi karena kesalahpahaman dan gosip jahat orang-orang Kamu berniat ingin mengundurkan diri Jadi hanya bisa melakukan seperti ini untuk membuatmu bangkit Aerin terdiam Berusaha mencerna perkataan gurunya Jadi semua itu karena Anson Gurunya datang juga karena laki-laki itu Aerin tiba-tiba merasa terharu Ternyata diam-diam Anson sudah melakukan hal yang besar untuknya Gadis itu merasa terharu dan bahagia Anson adalah pria yang baik Aerin Bibi lihat dia sangat mengerti kamu Jangan sia-siakan laki-laki sebaik itu Kamu tidak ingin menyesalkan Bibi Ralin angkat bicara Aerin tersenyum Lalu mengangguk Aku tau bi Cepat masuk sana Nanti kalian ketinggal pesawat lagi Baiklah Baiklah Jaga dirimu sayang Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi guru Bibi Ralin Gadis itu melambai-lambai ke mereka Sampai pasangan tersebut menghilang di balik pintu masuk Aerin bernapas lega Ia langsung memikirkan Anson Bahkan ingin melihat wajah pria itu sekarang Abis dari bandara Aerin langsung ke rumah sakit Tidak seperti hari-hari biasanya Kali ini rata-rata staff rumah sakit yang berpapasan dengannya Mulai dari lobi sampai koridor menyapanya dengan ramah Tapi Aerin tahu tidak semua dari antara mereka tulus Ya Karena dalam dunia pekerjaan selalu saja begitu Bahkan ada beberapa yang terang-terangan masih bersikap sinis padanya Tapi Aerin tidak peduli Yang paling penting adalah statusnya sebagai dokter sudah diakui Dokter Aerin Seseorang menyerukan namanya Aerin berbalik Dia baru mau naik ke bangsal VVIP tapi dua orang mengejarnya Satu dari antara mereka membawa kamera besar Seorang laki-laki Aerin mengernyitkan kening Wartawan Kok bisa masuk sampai ke dalam sini sih? Setahu Aerin wartawan atau media manapun tidak diperkenankan masuk sampai ke dalam rumah sakit Apalagi meliput berita Anda dokter Aerin kan? Tanya perempuan yang memegang mikrofonnya atau apalah namanya itu Laki-laki di sebelahnya menyorot Aerin dengan kamera Terus terang Aerin merasa terganggu Saya dari media ekskor ingin mewawancarai dokter terkait operasi putri menteri luar negeri Bisa kasih waktunya dokter Tidak sopan Aerin merasa mereka tidak sopan Kalau mereka jurnalis terpelajar Bukan begini etikanya Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak dulu Etikanya seperti itu Apalagi dia bukan artis yang bisa diliput dan dipotret sembarangan semau mereka Meski begitu dia mencoba untuk bersikap ramah Maaf, silahkan hubungi bagian yang memiliki wewenang mengatur wawancara dokter Di sini bukan tempat yang tepat Saya juga sibuk Maaf ya Sebentar saja dokter Dengar-dengar Anda dipilih memimpin operasi karena Anda adalah murid dari Profesor Dartan Guru besar dari kampus Suara perempuan itu terdengar ngotot sekali Maaf, saya harus pergi Aerin tidak menghiraukan mereka dan cepat-cepat memasuki ke dalam lift Dua orang itu hampir ikut masuk bersamanya Untung ada Logan yang cepat-cepat ikut masuk ke dalam Hanya dengan tatapan Ia berhasil membuat dua orang yang ingin meliputnya tersebut bungkam Dokter Aerin Sebentar saja Yang perempuan masih ngotot Kau tidak dengar dia bilang apa tadi Perempuan itu terdiam Mengerikan juga suara Logan sampai mereka tak bisa apa-apa Pintu lift pun tertutup Logan Astaga Aerin baru sadar Hanya dia dan lelaki itu yang berada dalam lift Suasana di dalam situ berubah menjadi canggung Aerin mundur dua langkah dan bersandar di tembok lift Ia memandangi Logan dari belakang Pria itu berdiri lurus dengan kedua tangan setia di dalam sakunya Aerin merengut dalam hati Kenapa dia harus bertemu dengan laki-laki itu sih Tapi kan mereka akan rajin bertemu nanti Karena dia sudah kembali ke bangsal VVIP Mungkin pria itu masih membencinya Apalagi terakhir kali Aerin main map air dia Tapi ada yang aneh Aerin terus memandangi Logan dari belakang Biasanya laki-laki itu akan langsung menghina dan bersikap ketus saat melihatnya Tapi sekarang malah diam saja Gadis itu langsung pura-pura sibuk melihat kuku-kukunya ketika Logan menoleh ke belakang Masih hening beberapa detik Aerin Lalu Aerin mendengar pria itu memanggil namanya Aerin mengangkat wajah menatap Logan Lelaki itu tidak terlihat seperti biasanya Aku sudah dengar dari Andrea Ucap pria itu Dahi Aerin berkerut samar Kejadian sebenarnya antara kau dan Din Tentang Din yang hampir Kalimat Logan terhenti Aerin menahan napas Rasa sedih, kecewa dan sakit hati mengingat perbuatan Bechte Din padanya dulu kembali memenuhi benaknya Padahal Din adalah satu-satunya laki-laki yang dia pilih untuk melupakan Anson Aerin tidak pernah bisa melupakan Anson bertahun-tahun ini Namun dia bertemu dengan Din yang awal-awal bersikap sangat baik padanya Aerin tidak lupa Din melakukan pendekatan padanya dengan cara yang sangat romantis Waktu dia sakit karena orang tuanya, Din yang merawatnya Ya, dulu Din sangat baik padanya Walau Aerin belum bisa melupakan Anson waktu itu Tapi dengan kehadiran Din yang begitu lembut Baik hati dan sangat peduli padanya Dia pun memberikan kesempatan kepada dirinya dan laki-laki itu untuk memulai hubungan Aerin ingin belajar mencintai Din perlahan-lahan Sayangnya, sebelum cinta itu tumbuh di hatinya Din sudah menyakitinya dengan cara yang amat menyakitkan Aerin tersenyum hambar mengingat kisahnya dan Din yang menyedihkan Aku minta maaf Aerin, gumam Logan Aerin menatapnya Aku, aku sudah sangat menyakitimu Aku tahu kau sulit memaafkanku Tapi aku tetap ingin minta maaf Kalau tidak aku akan merasa bersalah seumur hidupku Tutur Logan Jelas sekali di wajahnya kalau pria itu merasa bersalah Aerin menatap lelaki itu lama Lalu tersenyum Aku menerima maafku Katanya kemudian Lah ingat hubungannya dan Logan pernah baik dulu Apa salahnya memaafkan Toh manusia tidak ada yang sempurna Semuanya memiliki kekurangan Dia juga pernah jahat dulu Meski alasannya agar orang-orang tidak bertindak semena-mena padanya Tapi perbuatan tersebut tetaplah tidak baik Pengalaman pahit itu akan membuat mereka bertumbuh Aerin percaya itu Walau dia masih memiliki trauma terkait dengan meninggalnya sang kakak Aerin juga ingin berubah Dia ingin sembuh Biar saja orang tuanya meremehkan dia Karena dia yakin suatu hari mereka pasti akan membutuhkannya Dia hanya perlu melanjutkan hidup dengan baik Mereka saling menatap Logan menatapnya dengan raut wajah Seolah tak percaya kalau Aerin memaafkannya secepat itu Sesaat kemudian pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya ke depan Aerin Dokter Aerin, bisakah aku menjadi temanmu sekarang? Katanya Aerin tersenyum simpul Lalu membalas uluran tangan Logan sambil menganggupkan kepala Pada saat yang sama pintu lift terbuka Menampilkan Anson yang berdiri di depan lift Logan dan Aerin sama-sama menatap ke Anson Sementara mata Anson fokus ke tangan keduanya yang saling bersentuhan Anson pun cepat-cepat masuk ke sana dan menarik Aerin keluar Menjauh dari Logan Ia menatap Logan tajam Kenapa pegang-pegang tangannya? Tanya Anson Tatapannya sangat menusuk Sementara tangannya juga setia di pergelangan tangannya Aerin Gadis itu berusaha lepas tapi genggaman Anson terlalu kuat Logan tertawa Satu minggu ini dia memperhatikan Anson Dan dia akhirnya tahu pria itu menyukai Aerin Kami hanya berjabat tangan saja Menyelesaikan masalah kami Masalah kami Kami Anson tidak suka mendengar kata kami Yang maksudnya adalah Logan dan Aerin Pokoknya dia tidak suka Aerin memutar bola matanya malas Anson mulai lagi Sifat kekanakannya Sedang Logan hanya tertawa Lucu sekali si Anson kalau lagi cemburu Saat pegangan Anson di tangan Aerin melonggar Gadis itu langsung mengambil kesempatan untuk kabur Aerin Aerin Anson pun ikut mengejar gadis itu Meninggalkan Logan yang tersenyum sambil menggeleng-geleng Anson terus mengejar Aerin tapi gadis itu sangat cepat menghilang dari hadapannya Anson geram Tapi dia tidak bisa apa-apa karena mereka sedang di rumah sakit sekarang Ada staff di depan bangsal Beberapa melewatinya di koridor Pagi dok Mereka menyapanya Anson menganggupkan kepala Kembali bersikap seperti biasanya Kaku dan tak ada senyum sedikitpun Ketika ia memasuki ruangan Gadis yang dia kejar tadi tidak ada Dimana dia Belum masuk kesini Padahal jelas-jelas Anson lihat Aerin tadi masuk kesini Dia sudah berniat untuk bertanya ke Andrea Namun pintu terbuka Dan Aerin masuk Diikuti oleh Logan dari belakang Percayalah Hanya Logan dan Aerin yang tahu arti tatapan Anson saat ini Aerin menertawai Anson dalam hati Sikap cemburu laki-laki itu di matanya tampak jelas Dan Aerin menikmatinya Biar saja Lagipula ini adalah hari terakhirnya Ingin membuat pria itu berhenti mengejarnya Ya Aerin sudah memutuskan Dia akan menerima cinta Anson Tidak mau lama-lama lagi Dia percaya sekarang kalau pria itu benar-benar tulus padanya Hati nuraninya mengatakan itu Jadi selama beberapa jam ini Biar saja laki-laki itu kesal padanya Aerin Seruan Andrea memecah keheningan yang terjadi beberapa saat dalam ruangan itu Semua anggota tim berada di sana Bahkan laras yang kebenciannya terhadap Aerin makin menjadi Selain laras Semua tampak menyambut kehadiran Aerin kembali Dokter Aerin, selamat atas kesuksesan operasinya Kami menyambut dokter kembali ke tim ini dengan senang hati Kali ini dokter mawar yang berseru Yang lain ikut menganggup dan memberi tepuk tangan pada Aerin Suasana dalam ruangan itu terdengar cukup riu Aerin tersenyum cerah pada semuanya Akhirnya ia bisa merasakan penerimaan Meski masih ada beberapa yang mencibirnya Seperti laras Aerin bisa melihat dengan jelas bahwa Laras sangat terpaksa bertepuk tangan dan wajah tidak senang saat menatapnya Tapi Aerin tidak peduli Toh laras sudah memusuhi dan membencinya dari zaman mereka kuliah dulu Akan aneh kalau sekarang dia tiba-tiba baik Aku sudah menyiapkan tempat dudukmu disana Kata Anson maju selangkah ke dekat Aerin Tatapannya lekat Anson hanya bisa menahan diri untuk tidak menarik Aerin dan bicara berdua dengan gadis itu Menghukumnya karena sudah berhasil membuatnya kesal setengah MT hari ini Pakai dekat-dekat Logan lagi Memangnya mereka dekat Mereka kan bermusuhan Sampai pegang-pegang tangan di lift tadi maksudnya apa Saking cemburunya Anson sampai tak bisa berpikiran jernih Harusnya dia tahu Logan dan Aerin sebenarnya tidak berpegangan tangan Mereka hanya berjabatan tangan saja Baiklah, terima kasih dokter Anson Kata Aerin membalas ucapan Anson dan segera berjalan ke meja yang pria itu tunjuk tadi Meletakkan beberapa bawaannya disana Dia melewati ku begitu saja Huh Anson yang tambah kesal berbalik masuk ke ruangannya Logan, masuk ke ruanganku sekarang juga Katanya menatap Logan lalu melanjutkan langkah Orang-orang di dalam sana heran dengan perubahan Anson Padahal tadi lelaki itu tampak baik-baik saja Namun saat masuk tadi dia terlihat sangat kesal Dokter Anson kenapa ya? Tiba-tiba wajahnya kayak orang kesal begitu Kata perawat bernama Andin heran Andrea menatap ke Aerin Melihat Aerin yang senyum-senyum Andrea langsung bisa menyimpulkan penyebab kenapa Anson kesal begitu Selain Andrea Ada Laras yang menatap Aerin dengan ekspresi yang berbanding terbalik dengan Andrea Pandangan penuh rasa iri Apalagi melihat Aerin begitu senang sekarang Karena banyak orang di rumah sakit ini memujinya sekarang Laras tersenyum sini selalu keluar dari ruangan itu Ia tidak tahan mendengar kalimat-kalimat pujian yang jelas ditujukan ke Aerin Ada apa antara kau dan Aerin? Kenapa kalian berpegangan tangan? Bukankah sudah kuperingatkan padamu jangan ganggu Aerin lagi? Sembur Anson memberi tatapan mematiknya ke Logan Logan terkekeh Siapa yang pegang tangan? Kami hanya bersalaman saja, tidak lebih Kau saja yang terlalu cemburuan sampai salah lihat Balasnya santai Lalu kenapa kalian bersalaman? Tatapan Anson masih tajam Karena tadi aku minta maaf padanya Kau sendiri tahu pandanganku tentang dia selama ini salah dan aku sudah sangat menyakitinya Kalau aku tidak minta maaf, aku tidak akan pernah tenang Ah benar Anson sampai lupa sebelumnya kalau Logan suka sekali merendahkan Aerin Saking fokusnya dia mengejar gadis itu Kau yakin tidak ada perasaan pada Aerin? Tanyanya memastikan Aerin itu cantik, pasti banyak pria yang mengincarnya Tidak, tidak Anson harus segera menjadikan Aerin miliknya Sedang Logan tertawa Kau tenang saja Aku tidak akan merebut milikmu Katanya Anson mengerjitkan kening terus menatap pria itu Aku tahu kau sedang mengejar Aerin Andrea sudah cerita Dan dari caramu menatapnya tadi Aku pikir kau memang sudah tergila-gila pada gadis itu Kata Logan Kali ini Anson pun ikut tersenyum seperti orang bodoh Memang benar kata Logan Ia juga tidak tahu kenapa Mungkin ini karma karena dulu dia sangat kejam pada gadis itu Dia keluar Anson mengikuti arah pandang Logan Aerin sudah sampai di pintu keluar di depan sana Anson pun tanpa pikir panjang ikut keluar Mengikuti Aerin Pria itu berpikir Aerin akan ke toilet atau memeriksa pasien Ternyata tidak Gadis itu naik ke arah atap rumah sakit Anson tersenyum menang Seperti mendapat jackpot Ia terus berjalan mengikuti Aerin sampai ke atas atap Namun saat mencapai tempat itu Gadis yang diikutinya tiba-tiba menghilang entah kemana Pandangan Anson menyapu seluruh tempat Mencari-cari keberadaan Aerin Sesaat kemudian pria itu dikagetkan dari belakang Punggungnya ditepuk kuat hingga Anson sampai kaget Ekspresi kagetnya membuat si pembuat ulah tertawa keras Pria itu pun berbalik dan mendapati Aerin sudah berdiri di depannya Aerin tertawa ngakak melihat ekspresi lucu Anson Lelaki itu betul-betul kaget Raut wajahnya dongkol bukan main saat membalikan badan tadi Tapi begitu melihat sosok orang yang mengagetkannya Wajah gondoknya berubah seketika Kenapa mengikutiku? Tanya Aerin sambil berkacak pinggang Padahal dia sendiri yang sengaja memancing agar Anson mengikutinya Aerin ingin melihat pria itu dari dekat, berdua saja Ingin berterima kasih karena pria itu sudah sangat membantunya akhir-akhir ini Dan ingin Anson maju menatap lekat mata Aerin Lalu dengan gerakan cepat ia sudah menarik pinggang Aerin hingga tubuh mereka saling menempel Tangan Aerin menempel di dede bidang lelaki itu Karena kau terus kabur dariku, baby Bisiknya parau Kedekatan mereka begitu intens Keduanya bertatapan lama dan dalam hingga Anson kaget saat BBR-nya disambar oleh Aerin Hanya sekejap, dalam sepersekian detik namun sanggup membuat jantung Anson berdetak takaruan Kau, ini seperti mimpi bagi Anson Aerin menyambarnya Terima kasih telah menonton